Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu salam sejahtera bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya Aski Roman Pada kesempatan pagi kali ini Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Tepatnya di akhir tahun pada 2022 ini Saya berada di terminal ana air Yang ada di kota Padang, Sumatera Barat ya Hari ini saya akan melihat aktivitas Dari para penumpang di akhir tahun ini Yang berada di terminal ana air Yang akan menuju ke arah Jawa Bahkan masih ada kepadatan Dan juga kita lihat ke dalam Kedalam loket untuk penumpangnya ya Oke, jangan kemana-mana Tetap di channel Aski Roman Beginilah tampilan dari loket dalam di terminal ana air di kota Padang Ada MPM NPM Kemudian ada Damri Family Raya Sembodoh Ini kita cek yang sebelah sana Untuk pagi ini Untuk penumpang ada satu dari MPM Kemudian dua Atau tiga lah dari Sembodoh Yang sedang menunggu dari kedatangan dari armada Nah ini kondisinya Sangat bersih sekali terminalnya Ini dari dekat seperti ini Nah di belakangnya juga ada mural tentang lalu lintas Di belakang dari outlet Kemudian ada juga ada jam gadang Kita tengok yang sebelah sana Nah untuk Damri ini Ini ada tujuannya Ini untuk KSPN ya Angkutan Pariwisata Yang dari Kementerian Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Jadi dari Padang Kota Ke Bukit Tinggi Ke Maninjau Ke Carocok Kemudian ke Pagaruyung Untuk Bukit Tinggi 25 ribu Maninjau 30 ribu Kemudian Carocok 20 ribu Dan ke Pagaruyung 30 ribu Nah ini bagi sanak-sanak yang dari kota Padang Untuk mengunjungi ke kota-kota tersebut Nah bisa naik Damri ini Murah meriah Persiapan Masuk Assalam Sembodoh Terminal Kota Padang Mantap Oke Pemeriksaan dokumen Kemudian Melakukan ramsek oleh petugas dari Kementerian Padang, Jakarta Non-Ekonomi Nah pemeriksaan dulu Kartu uji berkala Kemudian STNK-nya Hahaha Ini untuk hari ini yang berangkat Kedua penumpang ya Dari Terminal Kota Padang Nah Jadi kondektur Menyerahkan berkas-berkas administrasi Mendukung surat-surat kelengkapan data Ke petugas Untuk melakukan pendataan Ini menggunakan Bodi Z-Bus 3 Plus Tadi Putra Malang Nah kemudian dilakukan pemeriksaan dari sistem Sistem yang ada di bus ini Seperti sistem Penerangan dari lampu-lambu Lampu utama Kemudian lampu penuju arah Dan lain-lain Pendataan dari nama supir Dari pengemudi Pemeriksaan sistem penerangan ya Dari lampu-lambu Lampu penuju arah Nah kemudian klakson Kemudian dari sistem rodanya Ketebalan rodanya Terima kasih telah menonton Siapkan keluar Dari terminal kota padang Selamat sampai tujuan Terima kasih Bang Mantap Persiapan masuk bus MPM Terminal kota padang Betugas melakukan pendataan Dari kartu izin Kemudian dari E-Blue nya Sertifikat uji Berangkat Dari terminal anak air Terima kasih telah menonton Mantap Yuk Selamat sampai tujuan Di belakangnya Di belakangnya Di susul bus Yanti Group Dengan ciri khas Tameng Besi di depan Persiapan keluar Kukul setengah sepuluh Menggunakan bodi dari Deli Majaya Bogor Jawa Barat Jawa Barat Terima kasih telah menonton